Bimbel kita, persiapan notifika kita, terakhir sudah sampai di paket berapa kita? Di paket 5 ya. Paket 5, nomor berapa terakhir? Nomor 15 atau nomor 16? Sambil dicek katotannya. Nomor 15 ya, terakhir ya? Sambil dicek katotannya nomor 15. Baik, saya share pin dulu untuk paket 5, berakhir di nomor 15. Bentar ya, agak lambat. Laptopnya agak lambat. Ini paket berapa? Ini paket 6. Yang paket 5, yang ini. Baik, anak-anak. Kalau sudah, mungkin yang lain, yang belum siap modulnya, sampai disiapkan, alat tulis juga boleh disiapkan, karena kita akan membahas mulai dari nomor 16. Ada yang baru masuk. Bentar ya, saya atik dulu ya. Saya atik dulu ya. Sahbul sama putri Anissa. Saya masukkan di asensinya dulu. Oke. Oke. Baik, anak-anak. Kita mulai dari nomor 16. Nomor 16 ini adalah bagian dari kimia unsur. kimia unsur bukan materi esensial di masa pandemi, jadi tidak sempat kita bahas di kelas. Akan tetapi, untuk UTBK, hal-hal kayak gini masih memungkinkan keluar. Jadi mohon maaf, terpaksa harus saya bahas dulu ya, untuk nomor 16 ini ya. Baik. Untuk nomor 16. Keseladahan air sementara dapat dihilangkan dengan penambahan CaCO3. Keseladahan air sementara disebabkan oleh adanya senyawa CaCO3 dua kali. Bagaimana hubungan kedua pernyataan tersebut. Sebelum kita menjawab ini, anak-anak harus tahu dulu konsep mengenai air saja. Air saja itu apa, anak-anak? Mungkin ada yang sudah pernah baca-baca di internet atau apa terkait dengan air saja. Tidak ya. Ada yang asli daerah pacitan rumahnya. Daerah Malang Selatan, sumber mancing wetan, pantur, bedangan, dan sebagainya ada yang asli sana. Tidak ada. Anak kota semua ini, Alhamdulillah. Karena ini konsepnya berhubungan dengan air yang ada di daerah itu, anak-anak. Di daerah yang ada kapurnya, daerah berkapur. Daerah berkapur itu memungkinkan adanya air saja. Sebenarnya apa sih air saja itu? Kalau dari sisi kimia, sampai saya coba bahas kimia, saya spotlet saja videonya biar enak, biar bisa diapres oleh anak-anak. Ada konsep, yang namanya air sada. Ini saya dominan ya untuk hari ini ya. Karena ini belum dapat dikelas. Air sada itu adalah air yang mengandung dua ion, yaitu ion Ca2+, dan Mg2+. Apa dampaknya air sada ini? Apa dampaknya air sada ini? Kalau anak-anak mencuci, mencuci baju atau apalah, sabun itu tidak akan bisa menghasilkan busana. Karena sabunnya akan diendapkan oleh partikel ini, ion-ion ini. Terjadi pengendapan. Selain mengendapkan sabun, kalau air itu direbus, di panci akan meninggalkan kerak yang sangat banyak. Ada nggak di darah anak-anak yang airnya kalau direbus, meninggalkan bekas putih-putih di pancinya? Ada nggak? Ada. Ada. Di mana, Mas? Ada, Masar. Ada putih-putihnya. Di darah mana, Mas? Merebus kan, Masar? Sama darah mana aslinya? Malang, Masar. Malang mana, Mas? Di Malang, kota. Kota. Luar biasa. Berarti airnya sudah ada itunya ya. Ada air sada-nya. Ya nggak apa-apa. Nah, selain kalau direbus menghasilkan pendapan putih-putih itu, Mas, ya. Kalau ini dibiarkan lama mengalir lewat pipa, itu pipanya juga bisa tersumbat. Karena partikel-partikel ini akan mengendap di dalam pipa. Itu adalah siri dari air sada. Jadi sebenarnya air sada itu sangat merupikan. Karena bisa merusak gaya kerja sabun, terus bisa juga merusak apa tadi? Pipa air bisa juga menyebabkan panci yang kita gunakan untuk masak air itu bisa mengendap. Ada kotorannya. Nah, kalau ini kita minum dalam kondisi mentah, ini lebih berbahaya lagi ya. Tidak direbus, tidak diendapkan, langsung kita minum. Itu bisa menyebabkan gejala batu ginjal. Kalau berlangsung lama-lamaan. Terlalu lama. Karena sifatnya dia bisa bereaksi dengan oksala dan sebagainya dalam tubuh yang mengendap di ginjal. Luar biasa dampaknya. Kalau di daerah Malang Selatan, itu sumber mancing wetan, turen ke selatan itu ya. Di sana kan daerah bertapur. Airnya itu, kalau diambil dari sumur, tidak bisa langsung dipakai untuk masak. Harus diendapkan dulu, paling enggak semalem. Pindapkan semalem, di bawah embernya itu, anak-anak bagian bawah ember itu akan muncul kayak kapur-kapur yang di jumlahnya sangat banyak. Dan itu mirip air yang ada di sumenep. Di mertua saya di sumenep. Itu kayak begitu. Jadi di sana kalau mau masak air itu rosak-rosak khawatir gitu ya. Apalagi kalau mau dipakai air, minum, rosak mikir gitu. Karena itu termasuk air, air sada itu disebabkan oleh dua ion ini. Ion Ca2+, dan Mg2+. Ion kalsium, dan ion magnesium. Air sada itu jenisnya ada dua, anak-anak. Ada yang sifatnya sementara, jadi ini gampang hilang gitu ya. Yang kedua, itu sifatnya adalah tetap, atau permanen. Kalau yang sementara, ion-ion ini, ion Ca2+, maupun Mg2+, itu akan ketemu dengan ion karbonat. Berarti kalau Ca ketemu ini jadinya CaCO3. Kalau Mg berarti menjadi MgCO3. Itu sifatnya sementara. Selain karbonat, juga ion hidrogen karbonat, atau ion bikarbonat. HCO3-. Di daerah asal saya, Malang Selatan sana, di daerah Gedangan sana, Tantor Gedangan dan sebagainya, zaman dulu, waktu Mbah saya masih hidup, ini cerita, malah cerita, tidak apa-apa ya. Cerita sebentar ya. Kalau mau mencuci baju, tidak langsung gunakan tabun, anak-anak Mbah saya itu. Tapi gimana? Direndam dulu dengan air panas. Beneran ini, saya masih ingat Mbah saya, waktu nyusi baju itu, pasti dikasih air panas, baru dikasih sabun. Saya tak tanya, kenapa Mbah, kok dikasih sabun? Selainnya nggak jawab, nggak ngerti soal secara kimianya. Jawabnya cuma, cepat nyuci, kata ini gitu, biar cepat bersih bajunya. Itu alasannya. Nah, ternyata setelah saya belajar kimia, baru tahu anak-anak alasannya. Air sada, yang sifatnya sementara, akibat adanya ion Ca2+, dan Mb2+, ketemu dua ion ini, itu bisa dihilangkan dengan pemanasan. Misalkan ini ya, air sada-nya mengandung CaCO3. Kalau dia dipanaskan, akan terbentuk CaO dan gas Ca2. Kalau Ca2-nya ini sudah lepas ke udara, dan CaO-nya sudah mengendap, kesadahan airnya itu hilang. Sabun bisa bekerja kembali. Busa sabunnya menjadi lebih banyak. Itulah alasan yang digunakan oleh Mbah saya waktu itu. Untuk mencuci baju, harus menggunakan air panas. Jadi, sada-sada itu bisa dihilangkan dengan pemanasan. Bagaimana kalau sada tetap? Kalau sada tetap, ionnya ada dua juga. Yaitu ada ion Cl-min, ion klorida, dan satunya adalah ion sulfat. Kalau sudah, sulfat dan klorida ini biasanya adanya di daerah industri. Tidak lagi di daerah yang bersapur ranak. Kurabaya, Gerstek, Sidoarjo, dan lingkungan itu, kalau airnya diambil, kandungan utamanya adalah ini, 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 dan ini. Jadi, memiliki apa? Tingkat kesadahan yang tetap atau permanen. Bagaimana cara menghilangkannya? Untuk menghilangkannya, tidak cukup dengan pemanasan seperti yang sementara tadi, harus ditambah dengan soda namanya. Sodanya dikenal sebagai soda abu. Na2CO3, natrium karbonat. Bagaimana reaksinya? Reaksinya begini. Misalkan yang kita pakai, air sederah, CACL2. Jika direaksikan dengan natrium karbonat, ini akan terbentuk kalsium karbonat dan natrium klorida. Ininya mengendap, ininya larut di dalam air. Jika ininya sudah diendapkan, ion CAC-nya tidak ada. Makanya sabun itu bisa bekerja kembali. Jadi, tidak cukup dengan pemanasan, harus dengan menambahkan soda untuk menghilangkan kekesadahan tetap. Ada pertanyaan, sampai di sini dulu, terkait dengan konsep air sada. Karena ini belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Tidak ada ya? Berpengaruh enggak anak-anak terhadap deterjen kira-kira? Tadi kanya setahap mengenai sabun aja. Kalau deterjen bagaimana? Pengaruh enggak dengan air sada ini? Pengaruh. Pengaruh. Pengaruhnya seperti apa, Mbak? Kira-kira. Apakah sama diendapkan kayak sabun? Sama, Mister. Sama, betul. Tapi intensitasnya bagaimana? Lebih banyak yang diendapkan di sabun atau deterjen? Lebih banyak diendapkan yang di sabun, Mbak. Kebalik. Kenapa kok begitu? Karena di dalam sabun zat aktifnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan di deterjen. Kalau di deterjen, bahan aktifnya itu banyak. Ada surfatannya juga. surfaktan itu juga bisa merosak keberadaan air sada. Jadi, deterjen itu tidak begitu dipengaruhi oleh air sada. Yang benar-benar dipengaruhi adalah sabun sada. Oke ya. Cukup ya. Untuk nomor ini. berarti kita sekarang bisa menjawab untuk yang soal 16 ini. Benar enggak pernyataan yang pertama? Benar apa salah? Benar. Sada sementara lho, Mbak. Sada sementara. Oh, salah-salah, Mister. Salah. Kalau sementara, tadi cukup dihilangkan dengan apa? Dengan pemanasan. Berarti ini salah. Jawaban yang pertama. Kalau yang kedua, benar enggak itu? Kesedaran sementara disebabkan oleh senyawa kalsium bicarbonat. Ada HCO3. Minnya. Benar enggak itu? Benar. Benar. Berarti yang atas ini salah, yang bawah benar. Apa kuncinya, anak-anak? Kalau salah dan benar. Yang? Yang D. Itu nomor 16. Saya panya D. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Cukup ya? Oke. Sekarang kita lanjut nomor 17. Ya Allah, nomor 17 kemia unsur lagi. Yang tidak kita bahas di masa pandemi. Tapi enggak apa-apa lah. Logam natrium bereaksi dengan air lebih cepat dibandingkan dengan magnesium. Benar enggak itu? Terus gimana cara membahasnya, cara membandingkannya? anak-anak berarti harus ingat apa? Ingat golongannya. Natrium itu golongan berapa? Magnesium itu golongan berapa? Golongan berapa sih natrium? Lupa. Natrium itu nomornya 11. Kalau magnesium itu nomornya 12. Berarti kan bertetangga gitu ya. Dalam satu golongan apa dalam satu periode ini? Kalau masih rakyat dikonsumerasikan 10 neon 3S1. Yang ini 10 neon 3S2. Sama-sama 3 berarti periodenya sama. Ini valensinya 1, ini valensinya 2. Berarti ini golongan 1, golongan 2. Artinya NA itu ada di sebelah kirinya MD. Ini golongan 1A, ini golongan 2A. Ini sama-sama periode 3. Mana yang lebih reaktif? NA atau MD? Kalau begitu. Sambil mengingat konsep di kelas 10 ya. Tidak kita gunakan yang kelas 12. Kelas 10 cukup ini. golongan golongan 1 dan golongan 2 itu lebih reaktif mana? Lebih logam mana sifatnya? belum terpanggil ya. Coba sekarang kita ingat-ingat sifat periodik dalam satu periode dulu. Sifat periodik itu bisa diamati dalam satu golongan, bisa juga diamati dalam satu periode. Kalau dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah, kalau periode berarti dari kiri ke kanan. Sifat yang pertama apa dulu? Ada nomor atom. Nomor atomnya dalam satu periode itu semakin besar. Bagaimana dengan jari-jari atomnya? Makin besar atau makin kecil? Makin? Pilihannya cuma dua loh. Makin besar makin kecil. kalau jari-jari atom dalam satu periode itu adalah semakin kecil. Mengapa ini kulitnya sama, tapi jumlah protonnya berbeda. Ini protonnya 12, ini protonnya 11. Berarti gaya tarik inti magnesium itu lebih kuat daripada natrium. Makanya jari-jari MC mengecil atau lebih kecil dibandingkan natrium. Kalau jari-jarinya sudah dapat, sifat lainnya adalah ini. Ada energi ionisasi, ada afinitas elektron dan elektronegatifitas. Bagaimana sifatnya dulu? Berlawanan dengan jari-jari. Berarti dia semakin besar. bagaimana sifat logamnya? Ini berhubungan dengan reaktifitas soal nomor 17. Kalau jari-jarinya mengecil, sifat logamnya juga akan mengecil. Na dan Mb adalah golongan logam. Sama-sama logam. Bagaimana dengan reaktifitasnya? Karena logamnya mengecil, berarti reaktifitasnya juga akan semakin berkurang. artinya logam Na ini lebih reaktif daripada Mg. Jadi jawabannya apa? Benar apa salah? Benar natrium lebih reaktif daripada Mg terhadap air. Natrium ini menghasilkan ledakan dengan air. Kalau Mg itu tidak bereaksi dalam suhu ruang. Akhirnya harus dihangatkan suhu panaskan suhu. Bagaimana yang kedua? Logam natrium adalah reduktor yang lebih kuat. Kita lihat lebih kiri itu lebih mengalami oksidasi. Kalau oksidasi berarti dia sebagai reduktor. Sehingga natrium sifat reduktornya lebih kuat daripada magne yang atas benar, yang bawah juga benar, apakah berhubungan? Udah tak bantu loh ya? Atas yang benar, bawahnya benar. Berhubungan ya? Kenapa benar? Berhubungan menjelaskan yang atas. Berarti optennya apa nomor 17? A. Masih ada pertanyaan? Nomor 17 silahkan. Tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Kita lanjut nomor 18 sekarang. 18 soalnya begini. terkait dengan sifat koloid ya. Apa jawabannya? Langsung aja nomor 18. Satu benar enggak? ini teoretis banget anak-anak kelas jelas akhir ya. Bisa enggak koloid itu mengatopsi, menyerap ion ini? bisa. Bisa. Betul. Yang kedua, menghamburkan cahaya itu bisa enggak? Anak-anak, sambil mengingat sedikit-sedikit sifat koloid ya. Yang pertama adalah efek indal. Pelangi. Waktu ada gerimis, terus sinar mataharinya muncul, kelihatan akhirnya terbentuklah pelangi. Pelangi itu juga salah satu contoh dari koloid. Adanya peristiwa koloid. Kalau anak-anak berkendara pada saat sekarang, kan sering mendung, sering berkabut gitu ya. Lampu kendaraan kita tidak akan bisa menerangi jalan dengan maksimal. Karena akan terhalang kayak kuap air atau kabut begitu. Itu juga salah satu sifat dari koloid. Karena kabut itu juga sifat. Kabut adalah contoh koloid. itu contoh-contoh dari aspek tinggal anak-anak. Yaitu penggamburan cahaya oleh partikel koloid. Berarti yang nomor dua juga benar. Satu benar, tiga pasti benar, dua juga benar. Bagaimana yang nomor empat? Apakah koloid dapat bermuatan elektrik? kenapa kok tidak mas? Alasannya apa kira-kira? Tahu-tawas anak-anak? Tahu-tawas ya? Tahu mister. dipakai untuk apa Tahu-tawas itu? Dipakai untuk menjernihkan air. Kolam. Kolam boleh. Bagaimana cara kerjanya Tahu-tawas itu? Tahu-tawas itu rumus kimenya ada aluminium sulfat. Al2, SO4, tiga kali. bagaimana cara kerjanya? Kalau sulfat ditaruh di dalam air anak-anak, dia akan larut. Jika di situ ada partikel-partikel lumpur yang halus, dia akan diikat di situ. Lumpur adalah koloid, sedangkan tahuas itu mengandung ion. ada ion Al3+. Terus, partikel lumpur yang jumlahnya sangat banyak dan dia mengikat ion tahuas, lama-lama akan menggumpal dan mengendap. Sehingga air itu menjadi jernih. Sekarang, lumpur tadi jadi bermuatan listrik mengandung ion apa tidak di situ? Mengandung. Mengandung. Jadi kalau mengandung ion, mungkin enggak ada muatan listrik di situ? Mungkin. Mungkin. Berarti koloid itu juga bisa bermuatan listrik. Dia mengabsopsi suatu ion. Jadi, 1, 2, 3, 4 itu benar sebagai sifat pulun. Kalau di kolam renang, anak-anak, itu ada dua senyawa kimia yang digunakan. Tahuas untuk membantu menjernihkan kolamnya, sedangkan kaporit itu berfungsi untuk membunuh kumannya. Ada dua. Yang kalau kita berenang baunya tajam, itu bukan baunya tahuas, tapi itu baunya kaporit. Yang sama persis dengan yang air PJM di rumah kita itu. Yang nyengap. Kalau terlalu banyak, bagaimana efeknya terhadap tubuh manusia yang berenang di kolam renang itu? Kalau tahuas, tidak begitu berpengaruh banyak terhadap tubuh kita. Tetapi kalau yang kaporit, itu banyak sekali pengaruhnya. Jika konsentrasi kaporitnya terlalu tinggi, yang pertama, kalau kita renang terlalu lama, mata tiba-tiba menjadi perih dan merah. Itu menandakan adanya iritasi di bagian mata. Terus kulit juga perih, kulit juga kering. Kalau terlalu banyak menggunakan kaporit. Itu informasi tambahan terkait dengan poloid itu. Baik, kita lanjut nomor 19. Ya Allah kimia unsur lagi. 19. Gimana cara jawabnya nomor 19 itu kira-kira anak-anak? ada unsur X nomor 26. Pernyataan yang pertama, apakah unsur X termasuk unsur transisi? Apakah konfigurasinya seperti itu? Memiliki biloks B dari satu pada periode ketiga? Mbak Dian tadi yang ngomong ya. Gimana Mbak? Satu sama benar. Satu sama tiga luar biasa. Caran jawabnya bagaimana berarti? Langkah pertama? Kalau saya cari yang paling gampang nomor dua sama nomor empat itu salah. Nomor dua dan empat salah? Tahunya dari mana Mbak? Karena konfigurasi terluar itu habis empat S itu tiga D Mister. Luar biasa betul. Mantap Mbak Dian ya. Ini nomornya dua namanya kalau habis empat S itu tidak mungkin empat D ya Mbak ya. Harusnya apa? Tiga D. Berarti ini salah. Terus karena kulit tertingginya adalah empat tidak mungkin dia ada di periode tiga tapi di periode empat. Jawabannya adalah satu dan tiga. Luar biasa. Ada pertanyaan untuk nomor sembilan jelas silahkan kalau ada. Paham ya berarti ya? Baik. Sekarang nomor dua puluh. Ini data nomor empat ini gak ada ini ya. Hilang yang data nomor empat. Coba lah kita analisis kira-kira jawaban kemungkinan jawabannya seperti apa gitu aja. teori asam basah ya. Senyawa-senyawa nitrogen dapat bersifat sebagai asam ataupun basah. Senyawa nitrogen pada pereaksi. Berarti kalau pereaksi yang kita lihat di sebelah kiri. NH3, NH2- atau NH2H4. Yang ini gak tahu apa. yang bersifat asam. Apa anak-anak cirinya sebagai asam? Kalau teori asam basah Pronset Laurie ini Pronset Laurie yang digunakan. Kelebihan muatan H+. Kelebihan muatan H+. Luar biasa. Atau yang lebih tepat adalah dia mampu memberikan atau mendonorkan ion H+. Kita lihat aja. Di sini hidrogennya punya tiga kan ya. Dia berubah menjadi ini punya empat. Berarti ini memberikan H+, atau malah menerima H+. Menerima. Kalau menerima berarti NH3H sebagai apa? Asam atau basah? Basah. Masih gak mungkin jawabannya yang nomor 1. Karena sebagai basah. Kalau yang ini, Mbak Mas, awalnya hidrogennya dua. Sekarang menjadi tiga. Berarti dia menerima atau memberikan H5-nya? Menerima. Menerima. Menerima juga. Kalau menerima berarti sebagai apa dia? Sama. Basah. Yang ini bagaimana? Sama. Sama. Ini juga sebagai basah. Yang nomor empat? Gak tahu. Gak tahu. Berarti kalau kita lihat kayak gini tidak ada jawaban yang benar. Karena yang nomor empat tidak diketahui. Yang penting anak-anak paham bagaimana mendidaksi asam dan basah menurut teori asam basah bronzit alhamdulillah. Alhamdulillah selesai untuk paket lima. Apakah masih ada pertanyaan? Belum, mister. Belum. Selesai apa? Dilanjut paket enam? Lanjut aja ya. Tinggal sekitar 20 menit. emang kalau dibuang wasponnya sia-sia nanti. Baik anak-anak. Insya Allah kita akan lanjutkan di paket enam. Tolong disiapkan modul lanjutannya. Boleh print out-nya, boleh stop copy-nya. Kita akan mulai membahas paket enam. Sudah siap? Ini untuk soal paket enam. langsung ya. Tanpa saya membahas, coba anak-anak yang mengerjakan. Nomor satu, kira-kira jawabannya apa? soalnya unik ini. Tanpa dikasih satu pun variable nomor atom. tapi cukup kok untuk jawabnya. Ayo, yang mana jawabannya? A, B, C, D, E. Kalau mbak berlian apa mbak jawabannya mbak? Belum ketemu. Kalau mas Kan Arte, jawabannya yang mana mas? enggak tahu mister saya bingung. Yang D, mister. Yang D, betul. Luar biasa mbak Dian. Gimana jawabannya, kok bisa ketemu D, mbak? Logamulia itu, kalau enggak salah kan golongan satu. Ah ya, mister? Itu pokoknya harusnya. Harusnya gas mulia ini mbak. Harusnya gas mulia, bukan logamulia. Oh, ya itu, itu yang teman-temannya yang H, E. Iya, betul. Terus? H, E, N, E, A, R itu kan mister. Iya, betul sekali. Lalu yang yang D itu sama kayak 18 A, R, mister. Terus? Jadi, dia enggak memiliki, eh, dia enggak memiliki apa itu namanya, apa, kulit luar yang pisah. Betul. Jadi, kulit luarnya itu udah, udah di itu, udah di TKP. Habis itu langsung 4 S. Iya, betul. Luar biasa sekali mbak Dian. Terima kasih. Jawabannya yang D ya. Karena dia termasuk gas mulia. Sederhana aja, gas mulia itu valensinya 82 ditambah 6. Selesai, we, segitu tak jawabannya. Oke? Sudah? Karena kata kuncinya, konfigurasinya adalah sama dengan unsur argon. Argon tamaratumnya 18 anak-anak. Jadi, persis sama dengan yang ini. Gampang ya, nomor 1? Kita tinggal. Lanjut yang nomor 2. Wow, nomor 2 senyawa kompleks. Untuk senyawa kompleks ini, itu juga masuk di bagian kimia yang tidak masuk di kd esensial masa pandemi. Dibahas atau tidak? Dibahas, Dibahas, oke. CR NH3 6 kali plus. Untuk ion kompleksnya. Untuk tata namanya, kemarin sudah sempat kita singgung ya. Kalau ada seperti ini, berarti namanya adalah ion. Ligannya ada 6, berarti heksa. NH3 itu namanya amina. ini chromium biloksnya 3. Berarti namanya adalah ion heksa amina chromium 3. Namun yang menjadi pertanyaan disini bukan tata namanya sekarang adalah tipe hibridisasinya. Kalau hibridisasi berarti kita gunakan orbital mana yang dipakai berikatan saat membentuk ion kompleks ini. Sebenarnya kalau kita ingin cepat-cepatan anak-anak ya, itu bisa jawabnya. Karena mengetahunya cukup dari jumlah ligan. Jumlah ligannya ada berapa ini? Ada 6. Berarti dari jumlah ligan kita bisa mengetahui bilangan koordinasinya. Bilangan koordinasi itu adalah penjumlahan dari orbital yang digunakan untuk berikatan. Berarti kita tinggal cari mana yang dijumlahkan ketemunya 6. S sama P. S-nya 1, P-nya 1. Kalau dijumlah ada berapa? ada 2 ya. Berarti tidak mungkin ini. Kalau ini ada berapa kalau dijumlahkan? S-nya 1, P-nya 2. 3. 3 berarti tidak mungkin. Kalau ini dijumlahkan ketemu berapa? 4. 4. Kalau ini ketemu berapa dijumlahkan? yang D ini? Kalau ini? 6 kan ya? Berarti jawabannya yang E. Tidak ada yang lain. Karena koordinasinya ini. D keempat. Ini kan 4. Iya ya. D keempat ya. Saya ingin kok sepupu. Kenapa? Kenapa Mas? D itu isinya 5 kotak. Kalau ini dijumlahkan isinya 5 ya. Kalau ini dijumlahkan isinya 6. Berarti jawabannya adalah yang E. Itu cara cepatnya kalau kita tidak menggunakan konsep ikatan kimianya. Seandainya ada 2 jawaban. Di sini ada D2 SP3. Di sini ada SP3 D2. Jawabannya mana? Karena kemungkinan jawaban itu seperti itu. ada SP3 D2. Ada D2 SP3. Kalau menjemput kegitu kita terpaksa menggunakan teorinya. Teori hibriditasinya. ER kan 24. Kalau dikonfigurasi AR 4S1 3D 5. Ini menggunakan aturan penuh dan setengah penuh itu. kalau melepas 3 plus berarti AR ini dilepas 1 ini dilepas 2 berarti tinggal menjadi 3D 3. Artinya di orbital D yang kotaknya ada 5 itu menyisakan 3 elektron. 1, 2, 3. kemudian yang mau masuk amoniaknya jumlahnya ada 6. Sementara ruang kosong yang tercedia ini masih 2. Berarti kurang berapa ruang anak-anak? Kurang? 4 ruang. Kekurangannya itu diambil dari subkulit lanjutannya S dan P. S ada 1 ruang P ada 3 ruang. Sehingga kalau ada amoniak masuk sebanyak 6. Ini masuk pertama. Ini yang kedua. Ketiga. Empat. Lima. Nah. Masuk semua amoniaknya. Yang digunakan ada orbital D. Berapa kotak dia? Ini dan ini kan ya? Berarti 2. Terus orbital apa yang digunakan? Ada orbital S. Berapa kotak? 1. Terus ada orbital P. Berapa kotak? 1, 2, 3. Ketemunya 3. Makanya dividisasinya adalah D2 SP 3. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ya? Terlalu dipikir terlalu dalam yang ini. Semoga tidak keluar tidak keluar di UTBK karena lumayan soalnya. Baik anak-anak kita lanjut di nomor 3. Wow nomor 3. Ini kayak bahas protein dan lemak kemarin ya. Masalah hemoglobin lagi. gimana cara jawabnya? Hemoglobin merupakan salah satu senyawa logam organik yang mengandung bukus FE sebanyak 0,33%. Berapakah jumlah atom FE dalam satu molekul HP? Jika dalam satu molekul HP MR-nya adalah 68.000 sedangkan AR-nya FE adalah 56.000 konsep kelas berapa yang digunakan untuk jawab nomor 3 ini? 12. Kelas? 10. 10, mas. Bab terakhir untuk geometri. Apa yang digunakan yaitu masalah kadar jatuh. Persentase unsur, suatu unsur misalnya unsur X, mbok unsurnya apapun terserah adalah jumlah atom X dikali dengan AR-nya X. Kalau ada 10 FE berarti R-nya 10 yang diberikan adalah AR-nya FE. Dibagi dengan MR senyawa baru dikali dengan 100%. Ini adalah rumus kadar kelas 10. Bapak Wies, sudah tak berikan rumusnya, sekarang cari N-nya sebagai jumlah atom FE. Ayo, tak tunggu ketemu berapa. persennya sudah ada ya, AR-FP-nya sudah ada, MR senyawa hemoglobinya sudah ada, berarti tinggal mencari N-nya saja. Yuk, berapa cepat-cepatan. sudah ada yang ketemu. dikali 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 ketemu, berapa? n nya adalah tinggal masukkan angkanya jadi 0,33 ini 56 dikali n, ini 68.000 dikali 100% berarti n nya ketemu berapa yuk? bapak ketemu berapa mas? belum ketemu misalnya belum ketemu oke empat, luar biasa ketemunya adalah empat, berarti anak-anak di dalam satu molekul HP itu terdapat empat atom Fe, yang ada di tengah-tengah apa fungsinya kemarin Fe? waktu kita belajar protein itu yang berfungsi untuk mengikat molekul oxigen dan setiap satu atom Fe itu mampu mengikat empat molekul oxigen melalui ikatan koordinasi kovalen koordinasi nah itu penjelasan detailnya kayak yang di pertemuan lalu baik, satu saat lagi ya nomor pertanyaannya dulu dilihat dulu panjang pun enggak denis asam yang paling kuat dan paling lemah oh masih bisa nomor empat anak-anak yuk diberikan empat asam pertanyaannya adalah mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah ini kayak yang prediksi kemarin untuk mengetahui kekuatan asam itu bisa kita lihat dari nilai KA atau tetapan kestimbangan asam dimana konsepnya kemarin? semakin besar KA tifat asamnya semakin semakin apa? semakin besar KA tifat asamnya semakin semakin besar semakin besar atau semakin kuat ketemu ya jawabannya ya siapa yang paling kuat berarti? empat yang paling lemah berarti? satu oke berarti jawabannya empat dan satu luar biasa masih mungkin enggak menyelesaikan nomor lima ini maksudnya empat menit cukuplah yuk nomor lima seratus mili hajian 0,1 lima puluh enak 0,1 KA-nya 10 pangkat 9 PH-nya adalah? buffer, hidrolisis, atau asam basah biasa? nah gitu pertanyaannya ya kalau dari asam basah yuk dicoba dulu kayaknya berapa kira-kira? terima kasih 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 Kalau masih belum terbiasa, enggak apa-apa dibuat persamaan reaksinya dulu. HGN ditambah NaOH membentuk NaCN dan H2O. Dicari masing-masing molnya. Ini dikali ini ketemunya adalah 10 milimol. Ini dikali ini ketemunya adalah 5 milimol. Berarti berapa yang bereaksi? Ini mula-mulanya 10. Ini mula-mulanya 5. Berarti yang berarti yang 5. 5, 5, 5, 5. Ini habis. Ini sisa 5. Terbentuk 5 dan 5. Ada asam lemah. Ada garam konjugasi. Berarti dia masuk larutan buffer. Buffer apa? Karena ada asam lemah. Berarti dia masuk buffer asam. Masukkan rumusnya. H plus. Sama dengan. Apa dulu rumusnya? Masih ingat? Ka milimol asam. Berarti H2O-nya ya. Dibagi milimol garamnya. Yaitu NaCN. Nah gitu. Masukkan angkanya. 10 pangkat min 9. H2O-nya 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Berarti ketemunya kan 10 pangkat min 9. Kalau dihitung pH-nya. Berarti tinggal masukkan min 9. Berarti hasilnya adalah 9. Mungkinkah untuk buffer asam pH-nya lebih dari 7? Sangat mungkin. Karena tergantung dari kekuatan asam basah yang digunakan. Begitu. Selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada berarti selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sebentar lagi kita akan menghadapi USP. Kemudian ada EHBPKS. Kemudian ada UTBK. Semoga usaha kita belajar mulai dari awal sampai akhir ini menjadi kata tanaman ibadah. Kemudian semuanya dimudahkan pada saat menghadapi testnya nanti. Anak-anak. Kami doakan. Semoga mendapatkan perguruan tinggi. Dengan jurusan yang terbaik. Terima kasih. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.